Ya Pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Primetime News dan kembali kami lanjutkan dengan informasi seputar penggeledahan di rumah Firly Bahuri di Bekasi dan juga Jakarta Selatan yang berlangsung hari ini selama berjam-jam di mana polisi berupaya mengumpulkan bukti kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK itu terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Untuk informasi selengkapnya langsung saja kita bergabung dengan teman-teman Zephanya Sara dari Gedung KPK dan juga Diandra Mukni dari Komplek Kediaman Firly Bahuri di Bekasi, Jawa Barat. Kita akan ke Zephanya terlebih dahulu. Zephanya bagaimana respon dari KPK atas penggeledahan rumah Firly oleh polisi dan bagaimana perkembangan pelaporan dugaan pelanggaran etik Firly di Dewas KPK? Kania Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa KPK menghormati kegiatan penggeledahan yang dilakukan di kediaman Ketua KPK Firly Bahuri dan menurutnya bahwa kegiatan penggeledahan tersebut merupakan rangkaian dari proses hukum yang saat ini sedang berproses. KPK akan menghormati sepanjang itu sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut juga dijelaskan oleh Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya yang menyatakan bahwa pada dasarnya KPK ini menghormati ataupun juga bersikap kooperatif dengan penyidik Polda Metro Jaya yang mana sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri ini telah memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya dirinya ini diperiksa selama 7 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya pada hari Selasa yang lalu tanggal 24 Oktober 2023. Selain itu KPK juga telah menyerahkan sejumlah dokumen yang diminta oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tak hanya itu juga Ali Fikri menjelaskan bahwa pada saat proses penggeledahan di kediaman Firly Bahuri yang berada di Jalan Kertanegara terdapat sejumlah pegawai KPK yang juga ikut hadir menyaksikan langsung proses penggeledahan tersebut. Namun tidak dirinci lebih lanjut lagi oleh Ali Fikri berapa persisnya pegawai KPK yang hadir pada saat proses penggeledahan di Kertanegara. Dan itulah sejumlah keterangan atau respon dari pihak KPK mengenai proses penggeledahan yang berlangsung di kediaman Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dengan dugaan pelaporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly karena bertemu dengan orang berperkara yang mana dalam hal ini adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat ini masih terus berproses kan ya dimana Dewan Pengawas KPK sudah memeriksa sejumlah orang untuk dimintai keterangan dan juga klarifikasi. Salah satunya mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang informasinya ini sudah dimintai keterangannya oleh Dewas pada siang tadi. Dan nantinya Firly Bahuri juga akan dimintai keterangannya pada tahapan terakhir pemeriksaan. Dan jika keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh Dewan Pengawas KPK ini sudah dirasa cukup maka nantinya akan diadakan yang namanya sidang kode etik khususnya bagi terlapor Firly Bahuri. Kan iya? Iya baik kita berhari dulu ke Diandra Mukni untuk mengetahui bagaimana proses penggeledahan di rumah Firly yang terletak di Bekasi. Apakah saat ini masih berlangsung dan apakah ada barang bukti yang ditemukan atau dicari sejauh ini apakah sudah ada keterangan yang bisa diperoleh? Baik selamat sore. Kan iya dan juga pemirsa hingga saat ini proses penggeledahan sudah selesai. Dilaksanakan tadi penggeledahan berlangsung dari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul sekitar 15.30 waktu Indonesia Barat yaitu berlangsung sekitar 3.30 jam lamanya dan penyidik sendiri tadi rombongan dengan 10 mobil keluar dari komplek rumah Firly di Villa Galaksi Bekasi Jawa Barat ini di pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Namun demikian dari pihak penyidik di Treskrim Suspolda Metro Jaya ini tidak mau memberikan keterangan apapun ke publik terkait dengan apa hasil penggeledahan hari ini. Sementara itu dari pihak kuasa hukum Firly sendiri tadi sempat memberikan pernyataan ke publik atau ke awak media yang bersiaga di sini di mana tadi dikatakan bahwa penggeledahan berlangsung sekitar 3.30 jam lamanya di mana Firly, Bahuri beserta keluarga tadi ikut menyaksikan penggeledahan atau proses penggeledahan yang dilangsungkan tadi oleh penyidik Polda Metro Jaya namun memang tidak hanya rumah Firly saja yang digeledah pada hari ini tapi ada tiga rumah yaitu satu rumah Firly, Bahuri lalu rumah milik Purnawirawan Polri yang juga merupakan tetangga dari Firly dan juga satu lagi rumah tetangga Firly yang merupakan warga sipil. Dan untuk penggeledahan hari ini berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Firly, Bahuri Ian Iskandar menyampaikan bahwa tidak ada barang bukti yang disita maupun itu dokumen penting, bukti transaksi atau apapun yang disita oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya dan namun hal ini juga tentunya masih harus kita konfirmasi lagi oleh penyidik Polda Metro Jaya tentunya di mana hingga saat ini belum menyampaikan keterangannya ke publik terkait dengan hasil penggeledahan ini kan ya dan saat ini situasi di sekitar rumah Firly, Bahuri sendiri juga sudah kondusif di mana tadi memang sempat ada penjagaan yang sangat ketat di mana berimob tadi sekitar 20 motor ini bersiaga di depan komplek namun hingga saat ini mereka sudah pulang dan juga 10 rombongan mobil penyidik juga saat ini sudah tidak ada di komplek rumah dari Firly, Bahuri di Bekasi demikian kan yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda Ya baik, terima kasih Diandra Mukni dan juga sebelumnya Zeva Nyasara Terima kasih atas laporan Anda Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang